Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bolehkah saya meniatkan ketika membaca Al-Quran Supaya saya mendapatkan syafaat nantinya Ustaz Baik, tafullah Ustaz Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'id Mengenai pertanyaan terkait beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di mana seseorang meniatkan dengan ibadahnya Untuk memperoleh balasan akhirat Jadi salah satu bentuk pahala yang Allah janjikan bagi mereka Yang membaca Al-Quran adalah akan mendapatkan syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana hadis Nabi SAW Men Yaqra'ul Al-Quran Fa'innahu ya'ati yawmal qiyamah syafi'an di ashabi Bacalah Al-Quran Maka Sungguhnya Orang yang membaca Al-Quran itu Nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini merupakan perutamaan bagi mereka yang membaca Al-Quran Lalu bagaimana Terkait niat seorang haba untuk memperoleh pahala tersebut Maka kita katakan Ya tidak mengapa Beramal Akhirat Untuk mendapatkan Ganjaran akhirat Yang bermasalah adalah jika kita beramal akhirat Tapi Mengharapkan Balasan duniawi Ada pun dalil yang mendukung Dibolehkannya Seseorang Untuk beramal akhirat Demi mendapatkan pahala akhirat Adalah Dari beberapa aspek Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Kepada hambanya Untuk berlomba Meraih kenikmatan di surga Setelah Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan niat-niat yang ada di surga Dalam surat al-mutaffifin Allah ta'ala Memerintahkan hambanya Untuk berlomba-lomba Meraih kenikmatan tersebut Allah katakan Dalam surat al-mutaffifin Wa fi dalika falyata nafasil mutanafisun Allah tutup Ya Kenikmatan-kenikmatan surga tersebut Dengan perintahnya Dan untuk yang demikian itu Yaitu niat-niat surga tadi Hendaknya Orang-orang Berlomba-lomba Untuk mendapatkannya Kalau seandainya Pahala akhirat itu Apa Tidak boleh kita niatkan Mana mungkin Allah Memerintahkan kita Untuk berlomba-lomba Untuk mendapatkan Kenikmatan surga tersebut Kemudian Juga kita lihat Dalam al-Quran Maupun hadis Biasanya disebutkan Balasan dari suatu amalan Betul? Ya Seperti hadis yang tadi Ya Kera'ul-Quran Fa'innahu ya'tiyamal qiyamah Syafi'an li'ashabih Baca Al-Quran Karena Pada hari kiamat nanti Al-Quran akan Memberikan syafaat Kepada Pembacaan Di Al-Quran pun Seperti itu Banyak Ayat yang menjelaskan Tentang Balasan amal salih Semisal Di surat Al-Kahfi Sesungguhnya Orang-orang yang beriman Dan beramal salih Itu Bagi mereka Surga Firdaus Ya Surga Firdaus Sebagai tempat tinggalnya Mereka akan kekal Di dalamnya Dan mereka Tidak ingin berpindah Dari Surga tersebut Masya Allah Jadi Disini Al-Quran Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Banyak Menjanjikan Pahala akhirat Untuk mereka Yang beramal salih Kalau seandainya Ya Dilarang kita Meniatkan Beramal salih Untuk Untuk Pahala akhirat Terus apa Faidah Allah Menyebutkan Balasan-balasan tersebut Ya Seperti itu Tentunya Seorang hamba Mengharapkan Balasan-balasan tersebut Karena Allah pun Menyebutkannya Ibaratnya Seperti orang tua Berkata kepada anaknya Wahai anakku Jikalah engkau Ya Bangun Pagi Bangun subuh Maka Bagimu Ya Pahala Maka bagimu Hadiah Tentunya Sang anak akan Bangun subuh Demi hadiah tersebut Karena ada kabar gembira Dari Orang tuanya Janji Seperti itu Kemudian kita Tengok lagi Dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Itu biasa Ada pemberian Kabar gembira Dan ada pemberian Peringatan Ya Kabar gembira Tentang balasan Akhirat Ya Dan peringatan Dari adab Akhirat Sebagaimana Dalam surat Al-Quran Ayat 2 Al-Quran Itu sebagai Bimbi Yang lurus Untuk Memperingatkan Siksaan Yang sangat pedih Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan menjadi Berita gembira Ya Memberi berita gembira Bagi mereka yang Orang-orang beriman Yang beramal Salih Bahwa sebenarnya mereka Akan mendapatkan Balasan Yang sangat baik Al-Quran Memberikan Kabar gembira Berupa balasan Terbaik Dan Memberikan ancaman Berupa balasan Terburuk Yaitu Neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Memberikan kepada kita Pemahaman Bahwasannya Tidak masalah Ya Untuk kita Beribadah Mengharapkan Pahala akhirat Karena Al-Quran pun Sendiri Memberikan kabar gembira Bagi mereka Yang beramal Salih Seperti itu Dan kita tengok juga Di Al-Quran Ternyata Sifat Orang beriman itu Beribadah Dengan mengumpulkan Dua Aspek Yaitu Khauf Takut Kepada adab Allah Dan roja Yaitu Rasa harap Ya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Harap akan Surganya Balasan akhirat Hal ini Kita bisa tengok Di surat Al-Isra Ayat 57 Allah katakan Ula'ika Al-Ladhina Yada'una Yabtabuna Ila Rabbihimul Wasila Ta'ayyihum Akrab Wa Yarduna Rahmatahu Wa Yakhafuna Azabah Inna Azabah Rabbika Kana Mahdura Mereka Mereka Orang-orang Ya Sendir Mereka Orang-orang Orang-orang Yang mereka Seru itu Mereka Sendiri Mencari Jalan Kepada Tuhan Mereka Siapa Diantara Mereka Yang lebih Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mengharap Rahmatnya Dan Takut Akan Azabnya Sungguh Azab Tuhan Itu Adalah Sesuatu Yang harus Ditakuti Lihat Lagi-lagi Sifat Orang Beriman Itu Beribadah Dengan Mengumpulkan Rasa Takut Ketika Ibadah Kita Beribadah Kepada Allah Takut Kepada Azabnya Dan Mengharap Kepada Balasan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti itu Jadi Kalau kita Lihat Dari Dalil-dalil Yang ada Maka Menunjukkan Bahwasannya Tidak mengapa Seseorang itu Beramal Akhirat Demi Mendapatkan Balasan Akhirat Yang Jadi Masalah Jika kita Beramal Akhirat Demi Mendapatkan Materi Duniawi Harta Tahta Wanita Itu Semua Tercelak Bahkan Merupakan Apa Bisa-bisa Menjadi Pembatal Ibadah Kita Oleh Karenanya Tidak Masalah Bagi Penanya Untuk Membaca Al-Quran Demi Mendapatkan Syafaat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lewat Bacaan Al-Quran Tersebut